Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sukmawijalikmah di channel youtube kami pada bangun Sukmawijalikmah Ini minyak kasturi, minyak anak ibadah Minyak kasturi ini minyak yang paling suka dari Rasulullah Nah ini minyak ini juga non-alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih Beli dong, nih belinya disini nih Ini ada di Bukalapak, di Shopee, di Tokopedia Nih, ketika aja minyak minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya Baik pada video kali ini saya kedatangan seorang tamu Dia seorang pendaki gunung Dia suka hobinya ngedaki gunung nih Dan biasanya kalau misalkan pendaki gunung ini paling banyak cerita misterinya Nah kita panggil aja langsung mas Ale Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi sebelum kita, kita pake ini dulu nih, wangi yang dulu nih Ini mantep nih Minyak apa tuh? Ini minyak kasturi mas Ale Jadi minyak kasturi ini adalah dari hadis di rewet muslim Jelaskan bahwasannya, minyak kasturi ini paling disukai minyak yang disukai Rasulullah Dan ini juga punya hasiat nih Hasiatnya itu biasanya untuk menetalisi energi-energi negatif atau jinji negatif Nah kalau masalahnya suka ke gunung Perlu ini Coba, ya saya coba dulu Coba, coba Wah, penasaran banget nih Wish Wanginya enak ya Kayak Wanginya apa ya? Wangi banget Arab-arab segitu ya Iya, bener Enak banget Ya emang kita ngambil langsung ke Madinah di Mekah gitu Oh gitu Terus kalau misalnya saya mau nih, saya mau beli Belinya dimana nih? Nah bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada Nanti ada di bawah ini Oh gitu Beli ya? Eh pasti beli dong Ini wangi banget Iya ini buat menetalisi energi-energi juga nih Siap Oke langsung lanjut kita ke acara yang intinya Jadi Mas Ale kita undang ke sini Ceritanya denger-dengar Mas Ale ini Punya segudang cerita misteri di gunung Waduh Segudang sih? Enggak ya, Ki Cuma pernah mengalami Dan terutama khususnya di katanya gunung Semeru Betul Memang gunung Semeru itu terkenal angker ya? Kalau angker ya setiap gunung kemungkinan besar Emang kebanyakan emang angker Bukan angker maksudnya ini ya Banyak penghuninya lah seperti itu Dari yang kasat mata mungkin tidak kasat mata Tapi kalau kita baik-baik Mudah sih gak diganggu Mungkin perjalanan saya ke Semeru ini Mungkin lagi tidak baik-baik saja Nah kalau misalnya boleh tahu nih Cerita yang tidak baik-baik saja itu Kayak gimana tuh waktu itu tuh? Oke langsung mulai Langsung mulai aja Oke siap Jadi berawal dari Saya mau kondangan Sahabat saya Mau nikah ini ceritanya di Malang Nah Kebetulan waktu itu Saya Wah Kalau misalkan Ke Malang Cuma kondangan aja Ngabis-ngabisin duit dong Jadi harus ada Kita Ketempat wisata dimana nih Nah temen-temen yang usul Satu lagi Si Sena Semeru aja yuk Katanya gitu Oh iya juga Gitu kan Yaudah Semeru Nah itu kan sebulan perencanaan Saya mempersiapkan semuanya Kayak pesen Booking tiket Booking tiket kereta Gitu Akhirnya Tiba-tiba di hari Satu lagi Temen pengen ikut nih Si Reza Tapi karena dia itu masih kerja Gak dapet cuti Yaudah gue nyusul di hari Jumat deh atau Sabtu Kayak gitu Dia bilang Yaudah kita berangkat Berdua sama si Sena ini Naik pesawat Nah perginya Nah Sesudah acara Nikahan Kondangan Kita nginep disana Pagi-pagi Di hari Hari Jumat Kalau gak salah Jumat atau Sabtu Lupa saya Nah disitu Diantar sama si pengantinnya ini Ke Apa Stasiun Buat nyusul Si Reza ini Karena dia kan belum Belum apa namanya Belum bisa ikut Kita waktu kemarin tuh Akhirnya kita nyusul Si Reza di Stasiun Udah nyusul Ketemu Kita lanjut ke Naik angkot Ke Tumpang Nah dari Tumpang itu Udah beres-beres Nyari perbekalan Semuanya belanja lah Di pasar Disitu ada pasarnya Nah setelah itu Lanjut lagi Sampai Ke Ranupani Kita pakai jeep Waktu itu Ya emang pendaki Rame sih Lumayan Lumayan rame lah Jadi Biasanya kalau jeep itu kan Diisi sampai Sepuluh Bisa di atas sepuluh Atau lebih lah Nah ini kita isinya tiga Pendaki sultan mungkin Kalau dulu ya Jadi nyawa jeep Bener-bener kita isinya bertiga Lega banget Jadi disini nih Gak ada Apa ya Gak ada Ini loh Awal berangkat juga tuh Gak ada pertanda Kalau Mau diganggu atau apa tuh Gak ada pertanda Sampai di Ranupani Udah Kita nginep dulu semalam Di Ranupani Ya sama Ibu Basecampnya itu ya Sempat bilang juga Ya besok Hati-hati Katanya Kalau berangkat Jaga omongan lah Semuanya kayak gitu Akhirnya Kita naik nih Segala macem Kayak sepatu pantopel Yang habis kondangan Batik segala macem Kita gak bawa ke Berat dong Kita tinggal aja di Apa namanya Di Homestay itu Kita berangkat Disini Kita tuh bareng sama Pendaki Asal Sukabumi Oh jadi tim Jadi dia campuran ya Ya campur Jadi saya bertiga Dan ketemu lagi Pendaki asal Sukabumi ini Kebetulan Sispala Mereka siswa-siswa gitu Masih muda Sispala Bareng sama gurunya Nah gurunya ini Wanadri Ternyata Gitu Akhirnya Ya udah Selama perjalanan itu Kita Ya santai Apalagi temen Namanya kita Cowok semua nih Godong-godohin Anak-anak Cewek itulah Ngobrol Akhirnya akrab lah Di jalan itu Kita sampai Di Ranukumbolo Masih tetap akrab nih Sampai situ Lanjut lagi Setelah di Ranukumbolo itu Sudah sore Sudah Sekitar jam Empat lah Ya udah gak mungkin lagi dong Kalau mau lanjut Ke Kalimati Gitu Akhirnya Kita Diriin tenda Di Ranukumbolo Jadi kalau Kisukma Tau nih Ranukumbolo itu kan ada Dua nih Kalau kita sampai disitu Campnya itu yang pertama Disini Sama di ujung lagi Camp lagi itu Lebar lah Gitu Kita diriin tenda Disitu Di awal Pertama kali turun Di Ranukumbolo Nah Sampai disitu udah Beres-beres Semuanya Bersih-bersih Ya Waktu dulu tuh pake Apa namanya Ngelap badan lah Mandi-mandi Pake tisu basah gitu Gak pake autan Enggak Gak ada nyamuk Gak ada nyamuk Biasanya kalau nyamuknya tuh Banyaknya di ini kan Di perbukitan Bukit-bukit Atau Kalau udah gunung tinggi itu Jarang sih ada gunung Eh ada gunung Ada nyamuk Gitu Sudah itu Dirin tenda Makan-makan Udah Si anak-anak nih Anak-anak Si spala itu tadi Mereka dirin tenda Di sebelah saya Ya pada berapa tenda lah Mereka itu Mereka itu Sebelas atau Sepuluh orang gitu Saya lupa Sama gurunya satu orang Nah Udah sekitar jam Sepuluan Udah pada istirahat Semua Kembali lah Ke tenda Udah makan Udah kenyang Udah ganjil perut lah Tidur Nah Tiba-tiba Sekitar Mungkin sekitar jam 11 Atau jam 12 Saya lupa Nggak ngeliat jam juga ya Si Siapa Si Sena ini Tidur di tengah Kebetulan di tengah Sena Reza Dan saya Gitu Tiba-tiba Denny teriak Tolong Kayak gitu Jadi Kalau saya liat Itu posisinya itu Kayak ada Kayak ketarik Gitu Jadi ada Kayak ada sesuatu Yang ngarik kaki dia Dari Mau diajak keluar tenda Nah kebetulan Tenda kita itu Pintu tendanya itu Menghadap Ke danau Kayak gitu Nah Setelah itu Ya udah nih Nggak di Kita udah Udah baca-baca lah Apa yang kita bisa Gitu Kayak Ya Saya mungkin Jom Cuma baca Ya Al-Fatihah Apa-apa Segala Tapi nggak baca Al-Bakoroh Eh Eh Gak Gak Ya Sampai Menyebut lah Mungkin nih Kalau si Reza Yang mungkin Dalam ininya Yaudah Akhirnya Yaudah Sadar lagi kan Si Sena itu Tapi kita Nggak mau bahas nih Di malam itu Karena kan Kalau di gunung itu Kita jangan bahas Apa-apa dulu nih Kalau misalkan Kita mengalami Kejadian-kejadian Mistis Kayak gitu Yaudah Kita ini si Reza Yaudah Gue bikinin teh deh Bikin teh lah Pakai Apa namanya Hangat lah gitu Buat menghangatkan Badan kita Nah Yang adanya nih Mereka-mereka nih Yang di sebelah Nggak ada yang denger Kayak si Pendaki-pendaki Esa Sukabumi Anak-anak ini Nggak ada yang denger Sama Gurunya juga Nggak ada Sunyi-sunyi Mereka juga Nggak ada Semua udah Kembali ke tenda Masih-masih Udah tidur Ya Karena Besok pagi Mau melanjutin Perjalanan lagi Nah Kejadian lagi Enggak Maksudnya gini Pagi Ini udah pagi nih Kita tidur Semalam itu Udah Udah santai lah Pagi Kayak biasa Saya Si Sena Ini ke Danau Pinggiran danau Gitu Ya Namanya anak muda ya Apa namanya Kita pengen foto-foto Narsis lah gitu Bikin-bikin video Sedangkan si Reza Dia masak lah Buat Nyiapin kita Makan Eh sarapan Kayak gitu Udah Foto Gantian saya Sama si Sena ini Foto-foto Bikin video Nah ada Dimana disitu Si Sena ini Minta videoin Dengan gaya Kayak silat gitu Jadi lompat Seng Kayak lompat Tapi diminta Di slow motion Dia Nah Udah selesai Kira-kira Udah banyak Foto sama video Udah nih Apa namanya Kita pengen Ngecek foto Yang mana Eh bagus Lo ngambil Nuka jelek banget Wah ini bagus Nah pas Ngeliat video Yang slow motion Kayak ada Benda Dari seberang Danau itu Melayang Kan posisi Sena Itu kan dia Lompat Kayak gini Kayak silat gitu Jadi kayak silat Terus dia Ngebalik gini Nah Kayak gitu Ini nanti ada videonya Nanti saya kirim videonya Mungkin buat dokumentasi juga Nah Disitu Lemparan batu Dari arah Danau itu Tepat ke mukanya Sena Jadi Kalau posisinya Kalau si Sena itu Nggak nunduk Kena Kena Nah Yang satu lagi Kecil banget Dia tuh Arah ke kanan Batunya Nah Ini apa ini Si Sena Kaget Iya apa ya Gitu Kita kaget Karena ya Kalau panik sih Emang kita Nggak kelihatan panik banget Cuma penasaran aja Ini apa sih Gitu Karena waktu itu kan Di 2014 Atau 2015 Saya 2015 Itu kan masih musim Batu Aki Oh iya Benar-benar Nah Wih Dicari Katanya gitu Siapa tau Ada ini Apa namanya Temu batunya Bacan Lumayan 3 juta dulu Iya Dulu 3 juta tuh Satu kecil gitu doang tuh Kita nyari Nyari semua nih Apa namanya Maksudnya Saya berdua Sama Sena itu Nyari Nggak ada Tapi memang Nggak ada Ya kalau Kita pikir logika aja Barang segede itu Melayang Tapi nggak ada Bentuknya Nggak ada Apa namanya Bendanya gitu Cuma Di videonya ada Kayak gitu Nggak ngewujud lah ya Nggak ngewujud Lanjut Ya udah Selesai Kita Di pinggiran danau itu Kita kembali lagi Ketenda Kebetulan nih Anak-anak Si Spala Sama gurunya itu Lagi Yang ngobrol-ngobrol Lagi masak-masak juga Saya kasih lihat Videonya itu Pak Ini Saya abis foto-foto Ngeliat ini nih Gitu Ah Bohong Editan ini mah Dia nggak percaya Saya sempat-sempatnya Ngedit Sedangkan disana Sinyal Nggak ada Gitu kan Dia masih Nggak percaya Nah Anak-anaknya Anak-anak muridnya Itu penasaran Apaan bang Lihat katanya Gitu Pas dilihat Bener lah tuh pak Katanya Ini mah bener batu Katanya gitu Ada Gitu Tapi ini nggak ada Katanya gitu Waktu dicari Nggak ada Gitu Ah Ini bohong Katanya Si bapak Gurunya itu Menyakinkan murid-muridnya itu Biar nggak percaya Gitu Oh yaudahlah Gitu Saya berpikir Saya ngerti nih Kenapa sih Pak Si Wanadri ini Nggak mau ngasih tau Anak-anaknya itu Kan itu tadi Jadi kalau Kita di atas gunung itu Jangan kita Ceritain dulu Kejadian yang Apa kita lihat di gunung itu Disitu jangan kita ceritain dulu Gitu Biar orang yang Ngedengernya Nggak panik Atau Mungkin Saitonnya itu Biar nggak keganggu Atau apalah Gitu Saya juga kurang paham Nah Lanjut lagi Udahlah Kita nggak ngebahas lagi Yang masalah batu itu Tapi nanti Nanti saya kasih ke Ini saya kirim Via WA Lanjut lagi Di Sekitar jam 10 Saya Sama si Eh betiga ini Lanjut lagi ke Perjalanan Buat ke Kalimati Nah Sama si Anak-anak ini juga Lanjut lagi Tapi mereka karena Peramean Agak pelanan Disini Kita ketemu Sama pendaki Asal Makassar Barengan sepasang nih Mereka ini Yang berdua itu Jadi Kenan sama Posisinya kayak Si pendaki yang Anak-anak ini Jadi akrab lagi Kita Jadi itulah Kalau di gunung itu Kita banyak temen Cewek juga Sepasang Sepasang Tapi ceweknya Nggak lo gangguin kan Nggak 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 Sudah Sampai Dikalimati Itu sekitar Jam 4 Sore Waktu itu Cuaca Lagi dingin Lagi minus banget Kalau nggak salah Itu Nol ya Soalnya Jaket saya Yang Apa namanya Brand Brand luar lah Itu tembus Belum Lunas kali Masih kredit Bisa jadi Bisa jadi Masih kredit Udah Malamnya Seperti biasa nih Kayak di malam pertama Di malam pertama Di Ranukumbolo Kita di Kalimati ini juga Ya tidur Karena di jam 11 Itu kita Bakalan muncak Ke Muncaknya Samit lah Biasanya Kalau orang-orang Nyebutnya Samit Udah Tidur Tidur jam 9 Kalau nggak salah Emang tidur Jatah tidurnya Dikit banget Kalau di Kalimati Cuma 2 jam Tidur Habis itu bangun lagi Buat yang Track terberatnya Nah Jadi kita Di Kalimati ini Samit Ceritanya Jadi Ya apa namanya Track terberat lah Ini Samit Semeru ini Kalau pernah nonton Film Mungkin ada 50 Meter 50 cm Kalau nggak salah Nah itulah Kayak gitu Filmnya Jadi emang kayak gitu Tracknya emang bener-bener Tanjakan berpasir Terjal Ya kita Selangkah naik Bisa 2 langkah turun Selangkah naik 2 langkah turun Ya itu banyak menguras tenaga Nah itu Si Sena beriringan Saya Posisinya saya Di belakang Sena di depan saya Si Reza ini duluan nih Sama anak-anak Sama teman-teman dari Yang Dua orang Makassar itu Sama si Anak-anak si Spala ini Dia duluan Tapi setelah Belum Baru Baru sebentar perjalanan lah Sekitar 2 jam Atau 3 jam perjalanan Dia turun lagi Turun lagi gitu Zak Kenapa Gue Gue gak naik Katanya suara Di atas Bau belerang Katanya Gue takut Pikir saya kan Kalau Apa namanya Kalau Bau belerang Dan disitu Masih banyak pendaki-pendaki Yang melanjutkan perjalanan Gak ada yang turun Dia sendiri yang turun Pikir saya kan Ya kalau emang Mati kan rame-rame nih Matinya gak Gak saya sendiri Gitu Ini yaudah Sen Gimana Lanjut Ayo lanjut Tapi sana ini udah ngeliat Beda Muka ini Jadi udah Udah pucat lah Kayak gitu Udah Udah gak enak lah Diliat Lanjut ya Yakin Yakin katanya Yaudah sesampainya aja ya Gitu kata saya gitu Kalau emang Gak nyampe Kita Soalnya kan disana dibatesin Kalau jam 10 itu kan Harus turun Harus turun ke bawah Karena Gas beracunnya itu Pas di perjalanan Saya liat Sena itu Udah Tidur Gitu Tidur Saya nyampurin Saya lari Padahal jaraknya cuma 5 meter 5 meteran lah 5 meter itu udah kayak jalan berapa kilo Jadi kayak gak nyampe-nyampe Tanjakannya itu tadi Berpasir Waktu udah sampe Tangannya itu udah basah semua Jadi Dia itu minum Minum keringetnya sendiri Gitu Dari Sarung tangannya itu Dia bilang Pencetin tangan gue Katanya gitu Saya pencet Bener-bener pencet Kenceng banget Dia gak berasa Udah mati rasa Udah tidur lagi Udah Saya Ini Sen Bangun gak boleh Ayo bangun Bangun gak boleh Gak boleh tidur Karena kan bahaya kan Kalau dia sampe tidur Bisa jadi dia Lewat Kena hipotermia Gitu kan Tapi disitu Emang dia udah Udah beda sih Ya lama-kelamaan Saya minta juga lah Apa namanya Dari pendaki yang lewat Pendaki yang lewat kan banyak Jadi saya minta makanan Lama mereka Minta coklat Bang ada makan gak? Eh saya ada ini Gak tanya coklat Ini coba kasih coklat Udah lah disitu Sena udah kembali Gak pulih lagi Gimana Waktu itu lanjut Lanjut katanya Ya udah Kita lanjut Ke Apa namanya Ke puncak Ya Alhamdulillah Sampai disana Aman-aman aja nih Jadi Serulah disana itu ya Kita ngeliat ya Setiap 14 menit Atau 15 menit sekali Letupan Apa namanya Kawahnya itu Kelihatan Potor Butan Keren lah Oke Saya singkat aja Disini Jadi kita turun lagi Turun lagi ke bawah Ke apa namanya Ke Kalimati Tempat camp terakhir Itu kan Udah itu Packing-packing Semuanya udah beres Kira-kira udah Udah makan juga Bahwa sore Kita Lanjut lagi Perjalanan pulang Perjalanan pulang Karena Pasti ketemu malam Ini perjalanan pulang Akhirnya kita Nyiapin headlamp lah Buat semuanya Jam 5 kita Turun Ke bawah Nah Posisi Masih tetep nih Si Reza Saya Si Sena Ini kan sebenernya kita nih Disini nih Bawa porter Sebenernya lagi Cuma karena porter ini Nggak ada Dialog Atau nggak ada peranan Disini dia cuma Apa namanya Bawain barang aja Jadi nggak saya ceritain Di awal tadi Sebenernya kita bawa porter Jadi porternya udah duluan nih Bawa barang-barang kita Yang lain Gitu Di pertengahan Perjalanan Jadi kira-kira Antara ini Randu Kumbolo Sampai mau ke bawah Itu pertengahan Antara Randu Kumbolo Sampai Ke perkampuan penduduk Randu Pani itu Itu Di sebelah kiri Itu mata Ada mata Mata merah Malem tuh ya Malem Kelihatan Iya Nah Reflek Saya sama si Sena ini Lih Apa itu Lih Katanya gitu Iya Ceng Gue juga ngeliat Gitu kan Apa namanya Mata itu Tapi pas kita udah teriak gitu Dia tiba-tiba hilang Nah Kalau Itu hewan Mestinya dia Jahjanggal sih Kalau hewan tuh Kalau misalkan kayak Musang Misalkan kayak gitu Karena di Ini nih Kayak alang-alang gitu Di kiri itu Dia kan gak mungkin bertengker Di alang-alang kan Tiba-tiba hilang Mata merahnya Gede Lalu Ya udah Si Reza Bilang Ah bukan Itu pantulan cahaya Katanya gitu kan Oh saya udah inget lagi Oh ya udah deh Gak usah dibahas Udah lanjut Lanjut Alhamdulillah Sampai di Basecamp Eh sampai di homestay Kita beres-beres Mandi Barulah cerita-cerita nih Sama si Porter-nya Sama si bapak Yang punya homestay Jadi si Sena ini Katanya Kalau dia Sampai kena Batu itu Ya mungkin dia Gak bisa balik lagi Katanya kayak gitu Oh Jadi Mungkinan besar itu Batu-batu dari alam sebelah Betul Karena kan Ya Jangan sih Kalau misalkan Batu segede gitu Dilempar dari seberang danau Sedangkan danau itu sendiri Itu lebar Gak tau berapa hektare Jadi kalau tangan manusia Itu sangat Lagi Walaupun manusia Batunya gak ada Itu Satu Dia bilang Nah Yang kedua Yang ditarik itu Nah itu katanya Penghuni itu Emang Apa namanya Si Sena ini Rupanya Dia ini ada Mungkin Ada hodam Kayak gitu Jadi Penunggu gunung ini Gak suka Terusik dia Iya betul Terusik sama si Hodam yang Sena bawa Jadi memang si Sena ini dulu Dia memang pernah Punya Hodam gitu Tapi sudah Di Rukiah Pakatnya udah gak ada lagi Tapi nyatanya itu di Semeru Dia yang paling banyak Diganggu Diganggu Ya gitu Gitu sih Jadi ya Kalau ini Ya mudah-mudahan Kalau naik gunung lagi Saya gak mengalami Kejadian kayak gitu Justru Justru ini malah-malah Jadi pengalaman Apa Pemahaman baru Buat saya gitu ya Ternyata kalau misalkan Orang yang Yang punya amalan-amalan Begitu Yang punya Mungkin punya hodam Itu malah Gampang diganggu Daripada orang yang kosong Iya Gitu ya Kebanyakan sih yang memang Satu lagi ada temen saya juga Gitu juga Yang cerita di Semeru Dia Temennya itu bawa Hodam juga Dia punya wiridan Wiredan gitu ya Atau punya Beda-beda pusaka gitu Bawa di Itu di gunung gitu Kali ya Iya bisa Habis itu yang banyak diganggu Oh iya Ini Tadinya saya pikir malah Orang yang punya amalan Atau punya hodam Atau punya penjagaan Yang mungkin Ke gunung malah Justru misalnya Tidak diganggu Malah ini malah diganggu Malah diganggu Kebalik Berarti salah saya dulu Itu mikirnya begitu Oh gitu 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 Iya Nah pada waktu pulang Dari gunung Sudah berarti Mereka gak ada yang ikut tuh Ceritanya itu Ada yang Sempat kerasukan gak sih Terakhir Kalau kerasukan Gak ada Cuma itu aja Jadi si Sena itu Dia mungkin agak Berlawanan lah Mungkin ya waktu Ditanjakan itu Dia Si hodamnya Dengan si maluk ini Mungkin Kalau di dalam Itunya mungkin Lagi berantem Cuma sih kita Gak berharap Mereka berantem Kodamnya itu Berharap mereka Main gundu Atau main remi Gitu kan Kopi bareng Itu kan enak Gitu ya Cuma ya Begitulah teman-teman Ya sifat Sifat jin ya Sifat jin itu ya Emosian Karena mereka dari api Gitu jadi Emosian gitu Dua-duanya Oke teman-teman semua Tadi udah cerita-cerita Dari Mas Ale Dari jejak backpacker ya Youtube-nya jejak backpacker ya Youtube-nya jejak backpacker Jejak backpacker Itu yang suka Gunung-gunung tuh Yang mau nonton Apa namanya Kisah-kisahnya Dari mas Ale Dan teman-teman Ya Tonton tuh jejak backpacker Jangan lupa di subscribe juga Ya Oke nanti kita Lanjut ngobrol lagi Sama Mas Ale Saya juga pengen nanya-nanya nih Soal bagaimana sih Kalau kita misalnya Mau ke gunung itu Siapin apa aja Karena saya awam banget nih Soal naik gunung Oke Dan tunggu di video-video selanjutnya See you Bye-bye Ki Jadi jumatan gak Ya Jadi lah Ayo lah Ayo Ki Ayo Ki Nah ini Minyak ini juga Non-alkohol Dan insya Allah Halal dan juga Kualitasnya bagus nih Beli dong Nih Belinya disini nih Nih ya Nih ada di Bukalapak Di Shopee Ya Di Tokopedia Nih nih Ketika aja Minyak Arab Ibadah nih Tuh Banyak tuh Pilihannya Iya Iya